Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini kita merayakan Rabu Pekan Biasa yang ke-8 Kita akan merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 11-26 Dengan tema Percayalah dan Jangan Bimbang Dalam kutipan ini dikisahkan Tuhan Yesus bersama para muridnya meninggalkan Betania Di tengah perjalanan tiba-tiba Tuhan Yesus merasa lapar Dari kejauhan dia melihat sebuah pohon Arab Ia mendekatinya dan berharap kalau-kalau ada buah dari pohon itu Tetapi waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daunnya saja Sebab memang bukan musim buah Arab Kemudian Yesus berkata Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya mendengar perkataan itu Keesokan harinya ketika Petrus melihat pohon arah itu Dia berkata kepada sang guru Rabi lihatlah pohon arah yang kau kutub itu sudah kering Dan Yesus menjawabnya Percayalah kepada Allah Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Penginjil Markus ingin menegaskan kepada kita Bahwa kuasa Allah bekerja dalam diri Yesus Hanya dengan bersabda Hanya dengan bersabda Maka terjadilah apa yang disabdakan itu Dan pohon arah ini adalah contohnya Ini bukan culap atau sihir Dengan rumus Bim salabim ada kradabra Prok-prok-prok jadi apa? Tidak Ini adalah sabda Allah yang bekerja dalam diri Yesus Dengan kuasa Allah yang berdaya kupa Tentu kita juga ingat peristiwa Di mana Yesus juga bersabda untuk membangkitkan Lazarus Atau menyembuhkan anak perempuan Yairus Kepala rumah ibadah Hanya dengan bersabda Tali taku Yesus meminta kita Agar kita percaya dan jangan bimbang Dia menegaskan Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Semoga dengan sabda Yesus ini Kita menubuhkan kembali pengharapan kita Terutama di masa-masa yang sulit ini Dan semoga Perkataan Yesus Yang diam dan tinggal dalam diri kita Memampukan kita Untuk selalu percaya Dan jangan bimbang Allah Bapak yang baik Terima kasih atas firmanmu hari ini Semoga terang roh kudusmu Menyingkirkan penghalang sabdamu Dan mencairkan hati kami yang beku Semoga Allah memberkati keluarga kita Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Keluarga kudus Doakanlah kami Terima kasih Sahabat remah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih